Intro Saya ingin sedikit menggambarkan di hadapan Bapak Ibu Surya Peluang kerja di Jepang, Korea, dan Jerman Ketiga negara yang saya sebutkan tadi Memiliki undang-undang pelindungan warga negara asing yang sangat baik Memiliki tingkat standar gaji yang sangat tinggi Sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para PMI Sehingga mudah-mudahan melalui sistema penempatan G2G Kita sudah menempatkan para anak-anak bangsa Pekerja migran kita dalam catatan kami Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama Ke Korea Sebelum masa pandemi COVID-19 Sebanyak 6.921 di tahun 2018 6.201 di tahun 2019 Sedangkan penempatan ke Jepang Tahun lalu tercatat 641 pekerja migran Indonesia Penempatan ke Korea dan Jepang Pada skema G2G ini memiliki prospek yang sangat-sangat luar biasa Pilot project penempatan 150 tenaga perawat ke Jepang Melalui skema triple game dengan gaji sebesar 39 juta Untuk nurse assistant Dan 48 juta untuk register nurse Dengan proses pendaptaran yang baru saja dimulai Tanggal 1 Oktober 2021 Dan hari ini mencatat pendaptaran sebanyak 18.000 Ini artinya Fokensi Keinginan besar Mereka yang ingin bekerja di luar negeri Sangat-sangat Siapa mereka? Anak-anak barusan Generasi penerus Tongkat estapet Masa depan Negara di rumah Kita hari ini berada di puncak Kita hari ini Memegang kekuasaan Tapi satu saat Kita akan mengakhirinya Kekuasaan dan jabatan yang ada pada kita Kita boleh berhenti dari tugas-tugas kita Dalam tanggung jawab ke negaraan Tapi negara ini harus tetap ada Tantangan pembangunan akan terus berjalan Dan yang akan melanjutkan itu semua Adalah mereka Anak-anak bangsa kita Mereka memiliki mimpi yang sangat besar Tidak boleh Ada satu pihak pun Bahkan negara Merampas Bahkan menghilangkan Mimpi-mimpi mereka Saya yakin Di hari ini Dimana kita datang Di kota Bandung Dan di berbagai daerah Kita telah Meninggalkan waktu kita Mungkin Untuk tugas yang lain Mungkin untuk keluarga Anak, istri, suami kita Tapi yakin Apa yang kita korbankan itu Insya Allah Bernilai ibadah Karena semua Diorientasikan Untuk anak-anak bangsa Kemudian mengingatkan Agar kedua negara Menempatkan diri Untuk saling sejajar Tidak ada yang merasa Super power Kemudian Yang lain Menjadi bagian negara Yang harus Bertempatkan di bawah negara Dalam kasus Malaysia Saya mencatangi langsung Lapor kepada Pak Ede Ketutahan besar Malaysia Dalam pertemuan itu Selain terkait Masalah penempatan Saya melakukan protes Ketutahan besar Malaysia Atas perlakuan-perlakuan Oknum-oknum Di detensi-detensi Malaysia Yang sering melakukan Perampasan harpa benda Kekayaan yang dimiliki Uang Kemudian juga Handphone Kemudian juga Barang-barang mas Yang dimiliki oleh mereka Bahkan pengkhinaan Secara persoalan Bahkan pengkhinaan Kepada negara kita Protes itu Saya sampaikan Tentu Atas nama Yang dialami oleh Para penjambikan Yang bisa datang Nama itu Negara Dan Alhamdulillah Tuhan Masa Tia Merespon Protes kami Dan akan menitap Dengan mengambil Langkah-langkah Sebagaimana tentu Yang berlaku Di negara Malaysia Saya menginginkan Forum yang sangat Berharga dan bersejarah ini Dengan hormat Saya mengundang Bapak Edy Untuk menyampaikan Aahan kepada kita Pandangan-pandangannya Kepada kita semua Semoga Kolaborasi Dan inisiasi positif Ini terus dikembangkan Dan dikembangkan Dan semoga Niat baik kita Untuk melayani Para pahlawan Yang bisa Mereka Para pekerja migran Indonesia dan keluarganya Tidak akan pernah Untuk Termentul Kepentingan Yang tidak berpihak Kepada para pekerja migran Indonesia Dan berlumat Terima kasih Kepada semua Pihak yang telah Bekerjasama dengan BIPWM Terima kasih Kepada semua Pihak Yang telah bersedia Hadir Di acara yang sangat Penting Strategis Dan bahkan Bersiara lain Salah satu Kendala Dalam pemberantasan Sindikat Penempatan PMI ilegal Adalah terbatasnya Kebenangan BP2MI Dukungan Aparat Penegak Hukum Sangat penting Mengingat banyak Oknum di internal Pemerintah Justru menjadi bagian Dalam Sindikat Penempatan PMI ilegal Saya kira Rakor ini Salah satu bagian Untuk mewujudkan SOP-SOP Agar kalau ada Masalah Cepat Tertangani Karena reformasi Biroprasi yang diinginkan Lepas Jokowi adalah Mempercepat perizinan Mempercepat pengambilan Keputusan Di semua bidang Apalagi Berkaitan ini BP2MI Tidak sendiri Dengan Kemen Akar Jelas Dengan Kemen Dagri Jelas Kalau ada Masalah Dengan Kepulisian Jelas Kejaksaan Jelas Dengan Pemerintah Provinsi Kapuatan Kota Sampai Kedesa Pemerintah Tetap mengingatkan Agar PMI Telah memiliki Bekal yang cukup Sebelum berangkat Ke luar negeri Dan dari pihak BP2MI Harus mengalasi Betul Memastikan bahwa Itu semua Memang dipenuhi Dan kemudian Selama berada Di luar negeri Juga harus Ada Jaminan Tentang hak-hak Mereka Harus betul-betul Juga Diberikan Kemudian Yang terakhir Jangan lupa Bahwa ketika Dia harus Kembali ke tanah air Jangan sampai Juga dia Kemudian Tidak Dibindah Dengan baik Semuanya Harus kita Lakukan Secara Sistemik Dan Dipastikan Semuanya Berjalan Seperti Yang kita Tarik Sinergitas Tidak Tidak Ditangkap Ada Ada Apa Seorang Kepala Badan Tiba-tiba Notso Menemui Pimpinan Ormas Keagama Saya Tentu Dengan Pak Kaisahin Agil Siron PBMU Saya Ketemu Dengan Pak Abdul Muti Sekjen PP Muhammadiyah Saya Ketemu Dengan Pimpinan Gereja Indonesia Pak Komar Dulton PGI Saya Ketemu Dengan Tokoh Hindu Buddha Untuk Menyamakan Persepsi Bahwa ada Persoalan Serius Tentang Kejahatan Kemanusiaan Yang ini Harus Dihadapi Bersama-sama Pak Abdul Semua Memberikan Dukungan Dan Bahkan Akhirnya Memelukapkan Dirinya Memelukapkan Dirinya Untuk Masuk Di Jajaran Satgas Dan Duduk Di Dewa Satgas BP2MI Diharapkan Mampu Menjadi Garda Depan Dalam Mengatasi Mafia PMI Dan Menjadi Penyatum Lintas Sektoral Diharapkan 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 Diharapkan